selamat menikmati praktik bahasa Indonesia kalian adalah menentukan jenis paragraf pada sebuah cerita nah sebelumnya yang harus kalian lakukan adalah memilih sebuah cerita islami memilih satu kisah islami atau cerita islami setelah itu kalian harus membacakan cerita tersebut setelah kalian membacakan cerita tersebut silahkan menentukan jenis paragraf yang ada pada cerita tersebut, baik ustazah akan membacakan sebuah cerita dan akan menyebut jenis paragraf yang ada pada cerita tersebut ini adalah kisah dari kaum ad ustazah akan bacakan kaum ad merupakan kaum yang kuat sayangnya mereka sangat suka berbuat kerusakan di muka bumi ini mereka menyembah patung-patung mereka juga sangat suka merampok harta benda orang lain serta menyiksa tawanan perang, di sisi lain mereka sangat pandai membuat bangunan-bangunan yang sangat kuat itu adalah paragraf satu sekarang kita ke paragraf kedua Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum ad Nabi Hud selalu mengejut kaum ad untuk menyembah Allah namun kaum ad sangat sombong sehingga mereka tidak mau menyembah Allah nah kita masuk ke paragraf ketiga hai kaum ku sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah aku tidak minta upah dari kalian dan tidak ada yang memberi upah kepadaku melainkan Allah yang sudah menciptakanku minta ampunlah kalian kepada Allah dan bertakwalah kepadanya ucap Nabi Hud kaum ad yang sombong menolak seruan Nabi Hud mereka berkata sesungguhnya kami lihat engkau dalam kebohongan dan dusta hai kaum ku aku bukan orang yang bodoh tapi aku seorang utusan dari Allah kamu tidak pantas datang kepada kami dan menyuruh kami menyembah Allah serta meninggalkan berhala-berhala yang sudah lama kami sembah nah kita masuk ke paragraf keempat Nabi Hud memberikan peringatan kepada mereka bahwa Allah akan mendatangkan hukuman bila mereka tidak mau bertobat Nabi Hud memberi contoh kaum Nabi Nuh yang membangkang mereka disiksa dengan didatangkan banjir besar namun kaum ad tidak percaya dengan ucapan Nabi Hud datangkan saja apa yang engkau janjikan kepada kami bila engkau memang orang yang benar tantang kaum ad Nabi Hud berkata sesungguhnya peringatan dari Allah akan datang baik kalian percaya atau tidak nah selanjutnya kita masuk ke paragraf berikutnya akhirnya Allah mendatangkan angin kencang selama 8 hari 7 malam terus menerus kepada kaum ad yang meruhakan angin kencang itu merobohkan pepohonan dan bangunan-bangunan kaum ad yang pokok Allah telah menurunkan azabnya dan memusnahkan kaum ad sementara itu orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah dari malapetaka hebat tersebut oke baik itu kisah dari kaum ad nah pada kisah kaum ad terdapat lima paragraf ada lima paragraf nah di paragraf pertama diceritakan tentang kaum ad itu adalah kaum yang seperti apa jadi pada paragraf satu dari kisah ini merupakan jenis paragraf deduktif kita bisa lihat dari isi kalimat pertamanya yaitu kaum ad merupakan kaum yang kuat dan setelah itu di kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat pendukung atau penjelas dari kalimat kaum ad yang merupakan kaum yang kuat setelah itu kita masuk ke paragraf kedua kita masuk ke paragraf kedua di paragraf kedua ada kalimat ada merupakan jenis paragraf deduktif karena di paragraf kedua menceritakan tentang diutusnya Nabi Hud kepada kaum ad di paragraf ketiga merupakan paragraf di paragraf ketiga merupakan dua paragraf deduktif karena di paragraf ketiga adalah seruan dari Nabi Hud agar kaum ad mau menyembah Allah dan kita masuk ke paragraf keempat di paragraf keempat merupakan jenis paragraf deduktif karena di paragraf keempat merupakan peringatan dari Nabi Hud kepada kaum ad sedangkan di paragraf kelima adalah jenis paragraf deduktif juga karena di paragraf kelima berisi tentang musibah atau azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum ad jadi jenis paragraf pada cerita ini adalah jenis paragraf deduktif nah jadi untuk tugas pujian praktek kalian adalah menentukan jenis paragraf yang terdapat pada sebuah cerita silakan soleh soleha memilih satu cerita islami atau satu kisah islami nah setelah itu silakan soleh soleha menyebutkan jenis-jenis paragraf yang ada pada cerita tersebut oke sampai sini penjelasan ustazah soal ujian praktek kalian ujian praktek bahasa Indonesia semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu soleh soleha dalam mengerjakan ujian prakteknya nanti oke tetap semangat soleh soleha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye